Hai guys sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa untuk klik tombol like subscribe nya dan jangan lupa juga nyari notifikasinya supaya pada saat gue upload video baru kalian yang tahu duluan guys thank you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan salim channel pemirsa kali ini salim channel menunjukkan di punya barang bekasnya kipas angin kipas angin merek Miyako yang merek Miyako nah ini kipas angin sudah lama nggak terpakai lagi jadi salim channel mau coba peknya mau coba oprek agar bisa dia hidup kembali barangkali bisa berhasil dan juga bisa bermanfaat nah coba aja kita tes ya kita tes waduh tidak muter ya tidak muter ini rusak ya pinggir saya rusak ini nyala ya nyala nyala tapi dia tidak berfungsi enggak muter ya ininya nggak muter setur masuk ya nyala roda ini sih muter tapi buat baling-balingnya nggak muter nih nah ininya hidup nih bisa kita coba lihat tuh bisa muter tapi buat baling-balingnya nggak bisa muter nih ya kita matikan dulu setrumnya kita coba nanti bongkar link channel nanti mau coba jemper nih dari kabel yang besar ini nanti kita kupas ya nanti kita jemper ke kabel kapasitor ya ini kapasitor kayaknya udah nggak berfungsi ini mati kita siapkan ini aku saya siapkan cutter ya untuk ngupas kabel besarnya ini ya nanti kita ambil salah satu harus hati-hati pemirsa takutnya nanti kabel yang didalamnya terkelupas ini kena goresan cutter pemirsaan ya jadi dalam ini di dalam bungkusan ini ada empat-empat kabel ya biru abu-abu sama oran juga merah ya jadi kita nanti saya mau ambil yang biru nanti saya mau putus saya gabungkan dengan warna abu-abu nah ini sudah saya putus warna biru jadi nanti ini akan kita sambung warna biru sudah saya potong dan saya kupas ya pemirsa ya selanjutnya saya mau ngupas yang warna abu-abu yang langsung ketepasitornya ya saya mau kupas atau membuat yang warna biru yang orang lain nya seperti di meta sudah terkelupas ya pemin saya nanti kita tinggal sambungkan nah ini saya sudah dapat sepotong kabel yang buat sambungan nanti ke sini nah yang satu kita sambung ke sini pemin saya ini warna abu-abu ini kabel kapasitor yang misalnya yang ada kapasitor untuk satunya lagi yang kabel warna biru nah ini sudah tersambung ya pemin saya sudah tersambung ya saya akan mencoba mengetesnya ya mencolokkan listriknya ya oh ternyata belum berhasil pemin saya belum bisa motor ya nah barangkali saya barangkali saya salah ini menyambung kapasitornya ya saya coba tukar ya dengan yang warna merah ya ganti ya oke coba-coba pengirsa salim channel bukan narinya sih di bidang mekaniknya bukan ya cuma ini barangkali masih bisa berhasil ini coba-coba nah ini yang warna merah sudah terkupas pemirsa jadi saya coba pindahkan ya untuk sementara saya tidak kasih lap bendu ya itu nanti ini sudah berhasil nah baru saya rapihin ya pemin saya nah berhasil ya pemin saya muter ya untuk mengatikan dulu kita kasih lakban dia ketara muternya ya ini cukup ini saya tempelin ya ini biar biar ketara ya pemirsa ya kelihatan nggak nih pemirsa ini ya saya kasih lakban biar kelihatan motornya ya maksud saya nah berhasil ya pemirsa ya oke pemirsa Alhamdulillah baik selanjutnya kita rapihin kita tutup lakban ya kabelnya ya lalu kita pasang nanti baling-balingnya jadi ketemunya ini pemirsa kabel warna biru dengan yang merah ya pemirsa ya jadi tadi tidak tidak cocok dengan warna yang abu-abu ya sekarang ini kita tutup pemirsa kita amanin biar aman karena ini kalau nggak diamankan dengan solusi ban gini biar resiko pemirsa karena sektrum ya pemirsa ya mudah-mudahan bisa bermanfaat tutorial kipas angin mati total pemirsa ini saya juga nggak tahu kekuatannya sampai berapa lama nanti ya ya sudah bisa hidup kembali juga ini Alhamdulillah ini nggak jadi kita buang pemirsa ngep 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 aduh burung gabang bayang saya itu burung rawa penyirsa bujinya seperti itu ya ngep 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 mohon maaf pemirsa kalau merasa terganggu dengan suara ini pemirsa keseluruh buat pemirsa sampai disini dulu yah atau tutorial saya perbaikan kipas anginnya ini sudah jadi ya Alhamdulillah sudah bisa muter sekarang saya tinggal perhatian ini pasang baling-baling dan juga pelindungnya ya sampai ketemu lagi pemirsa di video-video selanjutnya jangan lupa bantu dukungannya dengan cara subscribe like, komen yang positif dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar pemirsa selalu mendapatkan informasi tentang upload video-video terbaru dari salim channel terima kasih sudah klik video ini terima kasih sudah menonton!